ya apa sih mak resepnya? resep apanya? ya resep apa aja mak? supaya rondenya enak, laku gitu ya? enggak, kalau bikin yang apa? jadi nggak semarahan gitu lah halo selamat malam, jumpa lagi dengan saya Harry Icip Icip hari ini saya ada di jalan Al Kateri, saya mau review ada satu ronde yang enak disini dan memang harus malam, karena malam baru jualannya, yuk tanpa berlama-lama kita kesana ya saat ini kita ada di jalan Al Kateri, jalan ini persis terletak di pusat kota kalau siang di daerah ini adalah pusat perdagangan tekstil dan juga perdagangan kain-kain korden disini ya malam hari ini kita akan review ronde Al Kateri ya malam hari rame sekali disini ya malam hari rame sekali disini ya malam mbak ini seporsinya berapa ya? 20 seporsi itu ada pakai apa aja? ada yang kecil, campur, sama besar oh gitu yang besar isi kacang yang besar isi kacang ya, itu berapa? 20 ya yang kecil juga 20 itu ada yang gula merah dan gula putih ya nah proses pembuatannya itu direbus ya nah proses pembuatannya itu direbus ya direbus disini ini hasilnya ya saat ini saya ada di jalan di ronde Al Kateri ini ronde yang legend banget disini saya mau pesen nih langsung ya makasih ini ya campur pesen 2 merah putih juga lagi ya merah putih 1 gula merah 1 pakai gula putih kepala kendut yuk kita lihat proses pembuatannya ya nah ini awalnya kardonannya dimasukkan ke air mendidih ya roda kecil ini roda kecil pembuatannya nah ini ronde besarnya wangi banget lo tunggu sampai mengapung sampai mengapung ya biasa berapa menit? 5 menit biasa 5 menit ya disini ronde nya tuh biasa ada 2 macam yang satu pakai gula putih ya disebut ronde putih satu lagi pakai gula merah disebutnya ronde merah ronde gula aren sama ronde gula putih lah pasang gula Sunda ya kayak gitu nah jadi hari ini saya coba pesen 2 mangkuk sekaligus biar balance ya jadi ketahuan mana yang lebih enak tapi kata saya sih 2-2 nya enak sih ya kita tunggu 5 menit merebusnya nah ini udah mulai ngambang nih tandanya udah mantap ya ini ronde kecilnya ini ronde kecilnya enak sekali nih pakai jahe nya saya biasa senangnya jahe nya agak banyak enak ya jadi dipilih yang sudah mengapang kanan aja udah matang ya ini gulanya ini gula putih ya ci oh ini kuah pandan oh ini kuah pandan iya ini kuah pandannya ya iya maklum lah nah sekarang yang besarnya udah matang ini udah ngambang juga jadi satu porsi masing-masing dikasih berapa ci? 3 ya? yang gedenya isi 3 yang kecilnya isinya gak tau deh hitungnya susah yang penting enak kenyang iya sudah siap di mamam dan ditambahin air pandan kuah pandan ya ini ada dua macam ya nah ini yang pakai gula putih disini disini terkenal tuh jahe nya enak sekali dan memang disitu legend dari zaman dulu ini yang gula merah gula aren dua-duanya enak kita coba satu-satu ya ini yang gula putih dulu kita coba yang gula aren ini rasanya lebih nentang lebih berasa gitu penyelaan ronde nya juga yang sama terjaga ya bahagia itu adalah saat kita beres kerja keluar makan cari makanan dapetnya ronde jahe ronde alkateri lagi anget-anget enak kebadan mantap ya itulah sedikit review dari saya tentang ronde alkateri ya ronde ini udah ada sejak 36 tahun yang lalu disini dan dikelola oleh turut-turut sekarang udah agak kok generasi yang keberapa nah disini ronde nya memang terkenal enak disini ada dua rasa yang satu ronde ronde warna hitam yang satu lagi yang warna hitam itu pakai gula aren warna putih itu pakai gula putih dan yang terutama terintimewa jahe nya dan anak terserah mau sepedas apapun jahe nya udah disediakan disini jadi untuk servis oke banget dan makanan juga cukup murah disini dan jualannya malam wah ini saya beruntung sekali ini hari ini saya ketemu sama Tante Ciguat ya ini pendiri ronde alkateri hari ini bisa ketemu disini yang malam Tante malam nah ini ronde ini udah berapa lama apanya mukanya jualan iya jualannya oh jualan dari tahun 1984 oh tahun 1984 dulu di sebelah sana gang oh di gang sebelah sana sekarang kita kesini oh disini baru 4 tahun disini 4 tahun tapi dari dulu ronde nya enak kalau buat saya biasa aja nah itu namanya jualan juga enak beda mak disini disini emak bikinnya dengan kasih eh nah itu ya dengan jadi mendoakan yang makan disini tuh mendapatkan yang terbaik iya makanya ronde nya enak dan pertahanan sekarang ya apa sih emak resepnya sepap apanya ya harus sepap apanya mah supaya ronde nya enak laku gitu ya gitu ya kalau bikin ya enak apa jadi gak semarahan gitu lah tuh jangan semarahan bikin ya kok kayak saya suruh bikin waduh dijamin lah bikinnya ronde jadinya martabak hehehehe ya oke mak terima kasih ya sama-sama waktunya ya terima kasih ya ini saya bersyukur sekali ini hari ini ketemu moma yang luar biasa ini ya amin resepnya tuh turun-temurun sampai sekarang tuh temen ya ya kita doakan sehat panjang umur dan selalu bahagia ya amin ya oke itu aja sedikit liputan dari saya ya terima kasih sudah lihat konten saya ya hari ini saya membahas tentang roda al-kateri ya kalau anda suka dengan video saya please like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya anda dapat info-info terbaru tentang kuliner dari saya oke itu aja terima kasih salam icip-icip makasih makasih sama sim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati